Inilah para kurir dan bandar sabu jaringan Solo yang ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Mereka menyembunyikan sabu seberat 2,1 kilogram di dalam bungkus makanan kecil. Sebelumnya salah satu dari rekan yang bernama Yoga tewas karena timah panas petugas saat melawan. Yoga juga rupanya merupakan residivis yang baru satu setengah tahun lalu dibebaskan. Yang meninggal ini termasuk yang punya jaringan sampai ke Jepara, sampai ke Pati sana, Jawa Tengah lah umumnya. Apa hubungannya dengan internasional Pak jaringan ini Pak? Sementara kami masih dalam melakukan lidik. Terakhir tadi sudah kami sampaikan bahwa ini diambil dari Jakarta, tepatnya dari Mangga Square. Sementara tersangka lainnya dibekuk petugas saat mereka tiba di terminal Mangkang. Pusai mengambil barang haram tersebut dari Jakarta. Salah satu pelaku yang rupanya pengangguran ini mengaku baru sekali berurusan dengan sabu dan ini merupakan ajakan teman. Diajak lupa. Diajak teman? Iya. Gimana? Ngecek ya? Ya diajak gitu. Diajak ke Jakarta gitu. Terus-terus? Diajaknya tapi gak ngomong diajak. Ngapain tuh gak ngomong. Pertamanya gak ngomong. Gak ngomong gitu. Kamu perangkat esak besulnya? Udah pernah. Sebelum perangkat itu disuruh mati. Dua tersangka yang berhasil diamankan dijerat pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman mati. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Dua tersangka yang berhasil diamankan dijerat pasal penyalahguna. 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 Terima kasih.